jadi kita gua ngomong dari mana ya? galpin galpin uqtang kaisa uqtang uqtang mau punya ade lagi ga? engga hai mams, hari ini kita mau kenalan sama gucci kuartet ya? kuadruplet ya kita kenalan dulu satu-satu ya ini yang pertama G siapa G? G siapa namanya? gg namanya siapa? galpin yang kedua uq jadi dokter angkatnya tuh yang yang keliatan duluan oh yang dia di depan nah jadi yang di depan duluan harusnya itu setelah karissa sebenernya isaura kan? karena kan mereka identik cuma kebetulan yang keliatan adalah gavin gavin duluan yang kedua siapa namanya? yang kenceng? lagi yang kenceng? uqtang namanya uqtang dipanggilnya? upang oke yang ketiga ini dia yang ketiga yang ketiga ini sesuai nama gucci apa sesuai urutan lahir? tadi G U ini C ini C namanya siapa? mba mba siapa? C yang kenceng? karissa yang kenceng lagi teriak? salah bukan bukan teriak itu namanya siapa? kaw kaw yeay panggil yang kapa? jadi namanya karissa tadaaa ini yang kapa? tempat siapa temannya? namanya siapa? cacau gitu teriak cacau nah namanya cacau isaura namanya siapa? isa? uqtang uqtang namanya isaura iya dipanggilnya cacau 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 oke 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 sudah kembali ke habitatnya itu kan urutan namanya gucci urutan lahir? kalau urutan lahir yang pertama itu karissa yang kedua gavin yang ketiga isaura yang terakhir itu malah urfan oh emang malah selang-seling ya? iya oke padahal kan mereka identik ya yang cowok-cowok ini ya bukannya nempel? nempel mungkin tapi waktu saat kebetulan pasti diambil sama dokternya si saura ini pindah ke belakang umpet iya pindah ke belakang abang lah jadinya yang duluan diambil iya lucu banget ya coba kenapa kuadruplet? kenapa kuadruplet? iya karena karena dikasihnya gitu sama Tuhan ya kan ada ceritanya is it normal? is it not oh mereka dari hasil IVF terus aku tuh taruh 3 embryo yang satu itu mecah di dalam ya? iya oh iya membelah membelah di dalam itu yang si yang cewek kan berapa kali IVF sampai gol? empat kali ini keempat ini yang katanya abis ini udahan kalau gak jadi ya udah enggak dong kalau gak jadi apanya nih kalau gak jadi gucinya iya maksudnya kan udah empat kali nyoba nih ini yang keempat nih kalau empat kali gak jadi ya udah gak nyoba lagi apa gimana? nyoba lagi dong oh nyoba lagi hebat sih hebat jadi aku percaya kalau setiap apa namanya setiap proses itu pasti membuahkan hasil ya gak? yang pertama gagal oke kedua tadi juga hampir menyerah ya kan? terus aku jadi mikir juga pas jadi adanya gucini kalau aku nyerah di ketiga berarti aku gak dapet sama sekali ya kan? nah tapi itu yang ke satu ke dua ketiga ke ini yang empat kan? yang membedakan apa? kok akhirnya bisa jadi nih? yang pertama itu berhasil sebenarnya tapi gak berkembang lagi berapa bulan? berapa bulan ya? cuma baru empat mingguan ya oke yang kedua juga? yang kedua gak berhasil sama sekali yang ketiga yang ketiga gak berhasil juga yang keempat? terus yang keempat langsung empat ya kan? jadi sama Tuhan itu gak dicicil sekalian langsung sekalian empat gue gak dp-dp sekalian sekarang kenapa namanya Gucci? namanya Gucci karena tadinya kita mikir apa ya namanya ya gitu nah kebetulan kita sebelum sebelum embryo transfer itu kita jalan-jalan ke Tegal ke kampung bapaknya Gucci nah kita mainlah ke Gucci itu oke masalahnya Gucci itu apa tuh? Gucci itu tempat pemandian air panas di Tegal kita dikasih gambarnya ya? tapi waktu itu udah hamil berarti? udah belum dong tapi kok tau empat suku kata empat huruf gitu? enggak kita lagi kepikiran aja pas lagi hamil oh iya kan sebelum embryo transfer kemarin kita ke Gucci dulu namanya Gucci aja deh gitu oh oke terus biar keliatan banget nih anaknya orang Tegal loh gitu Gucci ya kan gitu orang malah mikirnya kenapa gak Elvie? iya kenapa gak Herbie? iya bener dan Gucci nya kenapa? C nya cuma satu gitu kan? nah misalkan orang tuh Gucci yang brand soalnya jangan sih jangan ada yang tau gitu tau gak? tau gak Gucci? gak tau gak tau? tau yeay tau kan Amerika setau atau tau? oh tau kan kita kreatin moto-in dari baby dari baby loh dari yang segini kecilnya terus 2 tahun ya 2 tahun newborn itu kan berarti 1,1,1 ya? 1,2 an 2 komaan ya? udah 2 komaan ya? udah 2 komaan pulangnya udah sebulan waktu itu ya 2 komaan sampai sekarang udah 3 tahun 2 tahun so how does it feel? gimana nih perjalanannya 3 tahun? wah dari yang kesusahan bayi ngurusin bayi 4 sama ntar gue nangis loh disini tisu, tisu, tisu enggak lah seru ya pasti ngurus mereka tuh ya kebetulan aku juga dibantu sama 4 orang mbak di rumah jadi 1 mbak itu memang 1 anak aku kasih iya jadi biar kalau misalnya kalau 1 mbak 2 anak atau 3 anak kalau anak yang 1 jatuh atau sakit kan dia bisa bilang aku gak liat bu aku lagi pegang sini gitu kan iya iya jadi ini yang bener-bener aku kasih 1 mbak 1 anak biar mereka bertanggung jawab atas anaknya itu oke itu sih jadi aku sekarang lebih ke di rumah itu lebih ngeliatin aja ya oh ini apa agak mandor ya gitu iya iya kan cuma duduk-duduk terus ngeliatin mereka cuma kan tetep aja yang namanya anak itu kalau di rumah walaupun mbaknya sebanyak apapun pasti maunya sama mamanya mamanya atau sama papanya jadi ya tetap masih gelendot-gelendot terus kalau tidur siang kayak si Upang tuh dia biasa tidur sama aku iya itu nampil banget sama bapaknya nah jadi pagi siang sore malem ya mau tidur ya mau tidur ya sama Ami gitu terus kesan dan pesannya foto dengan kerating dulu deh kesan dan apaan nih di eh gak kesan jualan dong boleh gak apa-apa makannya apa apaan dipantuin berik dipantuin sini dong banget terus juga mereka jajan-jajan buat interaktif terus hasil-hasilnya juga bagus-bagus pokoknya foto di kerating itu aku tuh dapet kerating dari mana ya lupa deh bidannya eh bukan ya oh iya 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 aku dapet kerating itu dari bidan kori bidan kori itu bidannya gucci terus dia bilang banyak kan pasien aku tuh disini gitu kasihlah keratis gitu serunya itu foto disini tuh karena di direct ya jadi kita gak perlu yang takut aduh nanti anaknya bisa susah gayanya gitu ya kan tapi enggak gitu disini tuh ya kan terus dibantuin sama ada tim sorak-sorainya tuh mba juli ada tim horainya loh disini terus banyak juga mainan-mainannya pokoknya disini tuh timnya tuh kreatif yaeey belook ya 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 ó uh 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 acco sisi sini ya kisame kisame ngangatnya di mana ya aku angkatin dulu kisame kisame sini 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 apa yang dapet loh guys dion gak banget loh guys ketahun lalu dua taun kita foto begini gak bisa gak bisa sekarang diem loh Kalian diem gila. Gua sih salut sih. Di tabarah gimana nih anak bisa diem begini. Persamaan dan perbedaan si identik. Apa coba yang kamu lihat? Yang satu lebih besar daripada yang satu. Yes. Mbak Mbak yang satu. Ya. Emang kalau kembar kan gitu. Ada gede ada kecil. Lihat ini lebih sayu. Ini lebih tajem lebih. Iya itu lebih sayu. Lebih nutup dikit. Terus ini mukanya itu lebih galak, lebih nyata. Apa sih jelas ya? Mukanya lebih lebar juga. Mukanya lebih mungil yaa. Lebih tajam. Ini lebih sayu nih. Lebih sendu ya. Seneng dulu deh calmi. Nih nih. Upang yang galak dirumah siapa? Yang suka marah? Abi apa? Ami, bilang ini Ami. Ami. Ami galak? Ami galak. Upang udah sekolah belum? Udah. Sekolah dimana? Ananda. Ananda. Iya kak? Diajarin apa di sekolah? Diajarin apa di sekolah? Nulis. Udah apa? Pintar banget Di. Gue baru. Di. Pertama. Disini. Dia ngomong? Iya. Maksudnya. Kan paling jempan. Diajarin apa di sekolah. Dia ngerti Nan. Maksudnya apa? Nulis. Nulis kade. Upang suka gambar apa? Suka gambar apa? Dino. Dino. Oh Dino. Apa Spiderman? Dino. Dino oke. Ini namanya? Siapa nama panjangnya? Urfan. Namanya Urfan Hai. Urfan. Terus? Urfan Haikal siapa? Urfan. Putra? Putra Yanto. Hebat. Umurnya berapa? Di? 3. 3 tahun. Oh ini tanya. Eh nama Upang berapa bersaudara? Bar. Namanya siapa aja? Abang. Terus? Tete. Amba. Terus? Upang. 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 Mantusan ya panggilnya semua abang sama Tete. Wontot ya. Upang mau punya adek lagi nggak? Enggak. Enggak. Enggak mau ya? Eh terus nama Mbaknya siapa di rumah? Mbaknya. Mbaknya nama siapa? Titim. Terus? Nini. Nini. Terus? Lima. Terus? Titim. Yes. Nama Abinya siapa? Nama Abinya siapa? Nama Abinya siapa? Nama Abinya siapa? Liana. Ini siapa? Liana. Liana. Ami siapa? Ami siapa? Ami Iyas. Ami Iyas. Abinya abinya siapa? Abi Anto. Oh iya jangan lupa. Yang mau lihat terus keseruan Gucci. Lihat tiktoknya disini numpang ya Bu. Thank you Bu for coming. Sama-sama. Mau undang kita disini. Iya sama-sama. Daaah. Daaah.